Intro Hai semuanya, jumpa lagi di youtube channel Dapur Mang Acep Hari ini Ibu Acep mau bikin ide cemilan dan juga ide usaha untuk teman-teman di rumah Namanya Cilung Ini modalnya sangat murah meriah sekali Teman-teman juga pasti bisa mencobanya di rumah Nah disini yang pertama ada bahan-bahannya Ada 7 sendok makan tepung tapioca Atau bisa juga tepung saku boleh Dan ini setengah sendok teh garam Saya pakai lada bubuk secukupnya Sekitar saya pakai itu 1 gram Dan ini ada 1 butir telur ayam 1 gelas air 1 gelas air ini sekitar 300 ml air Kemudian disini saya ada bumbu tabur rasa balado Merknya itu saya pakai antaka Jadi untuk rasa bisa disesuaikan saja Dan ini saya juga ada tusuk sate Secukupnya saja Langkah pertama disini saya mau campurkan bahan-bahannya Seperti tepung tapioca ini saya masukkan terlebih dahulu Kemudian saya tuangkan lada bubuk Lalu setengah sendok teh garamnya Ini untuk bahan keringnya dulu Saya aduk sampai rata Kemudian saya tambahkan 1 gelas air Sedikit demi sedikit Nah kuncinya ada di airnya ini teman-teman Jangan kurang, jangan lebih Jadi harus pas Karena nanti tekstur dari cilungnya itu Dia bakal beda kalau misalnya kecairan Atau terlalu kental Nah ini aduk sampai adonan si cilungnya ini Dia itu tidak menggumpal Jadi memang benar-benar harus diaduk rata Selanjutnya saya pecahkan 1 butir telur ayam Kemudian ini dikocok lepas Bisa juga teman-teman tambahkan 2 sendok makan air Kemudian nih saya pakai wajan anti lengket Yang saya oles minyak secukupnya Panaskan harus benar-benar panas Lalu beri 1 sendok makan sampai 2 sendok makan telur Setelah itu tuang adonan tepung kanjinya atau tepung sagunya Terus diratakan seperti ini Untuk masaknya itu gunakan api kecil saja Jadi jangan terlalu besar Karena apabila wajannya nanti besar Apakah terlalu panas maksudnya Dia itu nanti jadinya jelek banget Nah ini saya taburin sama bumbu taburnya rasa balado Adonannya ini harus dimasak Sisi-sisinya itu harus benar-benar kering Jadi jangan sampai basah Nah kalau sudah kering Ambil 1 tusuk sate Kemudian digulung seperti ini Kalau untuk ngegulungnya Diusahakan wajan atau teflonnya itu Diangkat ya teman-teman Jangan ditaruh di atas api Karena nanti dia bakal sulit untuk menggulungnya Kemudian ini saya lakukan terus seperti ini Sebagian mungkin memang ada yang bisa Dan sebagian tidak ada yang bisa Bagaimana cara menggulungnya Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya Seperti ini caranya Nah ini diratakan lagi Lakukan terus sampai step by stepnya itu seperti ini Atau sampai adonannya itu Habis terbuat menjadi cilung Nah ini hasilnya Cilung yang simple dan enak banget Daripada beli teman-teman Bisa mencoba untuk membuatnya di rumah Modalnya cukup murah meriah Dan pastinya hasilnya sangat memuaskan Sampai disini dulu resep dari Dapur Mang Acep Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Sampai ketemu lagi di resep dan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini